Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyerahkan manfaat BPJS ketenaga kerjaan kepada ahli waris dan salah satu petugas penyelenggara ibadah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi. Beberapa waktu lalu, suasana duka sempat menyalimuti hati para jepah haji asal Kebupaten Bajumas. Usai tersiar kabar salah satu anggota tim pemimbing ibadah haji Indonesia, Kloter 73, atas nama Ahmad Ridlow, meninggal dunia. Saat sedang menjalankan tugas. Atas peristiwa tersebut, pemerintah merespon cepat dengan memberikan manfaat perlindungan dan beasiswa anak kepada ahli waris sebesar 183 juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama dan Dirut BPJS ketenaga kerjaan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengaku turut kehilangan atas meninggalnya Ahmad. Karena itu manfaat perlindungan yang diberikan BPJS ketenaga kerjaan menjadi simbol penghormatan kepada almarhum atas segala jasanya. Kami semua menyadari bahwa menjadi petugas tidak mudah, apalagi kemarin jamaah haji kita didominasi oleh jamaah lansia, kurang lebih 60 ribu jamaah, sehingga coverage yang diberikan oleh BPJS ini tentu akan sangat bermakna buat teman-teman yang kemarin bertugas. Ini bagian dari tanda terima kasih kami semua, hormat kami semua kepada almarhum yang telah tentu telah melakukan kerjanya dengan maksimal, sehingga almarhum harus meninggalkan keluarga dan kita semua. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS ketenaga kerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengapresiasi komitmen Menteri Agama yang telah mengeluarkan regulasi dalam upaya mendorong perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerja di ekosistem Kementerian Agama. Tentu saja kami mengapresiasi komitmen Bapak Menteri Agama atas adanya Pusat Menteri Agama nomor 402 tahun 2003, di mana semua petugas haji terlindungi. Dan itu saja kabar gembira bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan dengan adanya KMA nomor 433 ya Pak Dijen, yang melindungi seluruh guru dan tenaga pendidikan, nantinya akan terlindungi oleh program Ujah Senang Kerjaan. Anggoro berharap ke depan semakin banyak pekerja di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki perlindungan jaminan sosial sehingga mereka bisa kerja keras, bebas jemas karena seluruh risiko kerja ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Ok, Toto. Terima kasih. Terima kasih.